Intro Akibat curah hujan yang tinggi, sebagian wilayah desa Wambona kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna terendam banjir. Luapan air dari sungai Wambona masuk ke pemukiman warga dengan ketinggian banjir mencapai pinggang orang dewasa. Menurut warga setempat kondisi tersebut kerap terjadi setiap tahun. Di saat musim penghujan tiba, terlebih curah hujan dengan intensitas tinggi. Di bagian dapurnya saya masuk. Tadi habis jam 5 subuh tadi, di desa kita Wambona ini terjadi banjir. Ya mungkin karena semakin banyaknya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan untuk membangun rumah itu juga sangat banyak. Kalau pengolahan kayu yang ada di desa ini tidak ada? Tidak ada sama sekali. Untuk pengolahan kayak 20 tahun yang lalu kan tidak ada. Semoga di tahun-tahun ke depan atau paling lama tahun 2021 ini diadakan tanggul di jembatan atau di Kali Wambona ini. Supaya airnya itu tidak meluap di perkampungan. Harapan saya G2, semoga mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya BNPB. Beberapa warga yang rumahnya sudah mulai surut banjir terlihat mulai membersihkan halaman dan memperbaiki yang rusak akibat terjangan banjir disertai lumpur. Dikawatirkan kondisi ini akan semakin memburuk apabila curah hujan terus berlangsung. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Baratan News TV mengabarkan.